Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Samsudin, prihatin atas adanya gesekan dan saling serang antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02. Din berharap meskipun berbeda pilihan dan dukungan tidak menimbulkan gesekan perpecahan persatuan di masyarakat. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Samsudin, menyayangkan adanya gesekan yang makin memanas antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02 di Pilpres 2019. Meskipun ada perbedaan pendapat dan pilihan di era demokrasi hal yang wajar, tapi jangan sampai ditarik oleh pendukung ke tingkat fantisma yang absolut, sehingga menimbulkan gesekan antara pendukung. Saya termasuk yang prihatin terjadinya pembelahan di tubuh bangsa ini karena keberpihakan yang mutlak, fanatisme yang absolut. Bahwa ada perbedaan pendapat dalam era demokrasi wajar, berbeda pilihan termasuk berbeda pilihan capres. Tapi jangan sampai itu kemudian ditarik oleh para pendukung ke tingkat fanatisme absolut, yang bertarung orang lain tapi kita yang berantam. Ini terus terang akan menjadi kontraproduktif bagi bangsa, bagi umat Islam, apalagi jika terjadi benturan. Dan ini banyak yang mengkhawatirkan itu terjadi, terutama tidak ada kelegoan untuk siap kalah, apapun siap menang. Maka ketika terjadi benturan, mohon maaf yang berhadapan itu sesama umat Islam. Din Samsudin menambahkan perbedaan pandangan politik, pilihan partai, pemilihan legislatif tak boleh merusak persaudaran atas nama agama maupun persaudaran kebangsaan. Din berpesan agar interaksi antar pendukung tidak menimbulkan gesekan yang dapat menimbulkan persatuan. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.